Paledang Jumat 17 Juni 2022 Seperti biasa, pangerango yang datang dari Sukabumi Mampir sebentar di Paledang menurunkan penumpang yang tidak terlalu banyak Dan melanjutkan ke stasiun Bogor untuk mengambil penumpang sekaligus langsir Tampak banyak anak-anak yang nonton, pangerango lewat Sesungguhnya berbahaya Lantaran banyak anak-anak yang dekat dengan badan kereta Peron stasiun Paledang Tidak banyak calon penumpang yang mau naik Karena sudah naik terlebih dahulu di stasiun Bogor Ini perlintasan kantor batu yang cukup ramai Dengan lalu lintas Bang Rango yang langsir di stasiun Bogor Sudah balik ke stasiun Paledang Dia berjalan terus Melewati peron Sampai Kepalanya Berada di Ujung Perlintasan kantor batu Sudah sampai Dan berhenti Sementara Sementara berhenti Pintu perlintasan dibuka sementara Sambil menunggu Kereta berangkat Menuju Ke Sukabumi Saya lari ke jembatan atau oper pas Paledang Untuk melihat Kedatangan Bang Rango yang tadi berhenti di perlintasan kantor batu Terdengar suara dak dok 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 itu ternyata sedang membangun atau membuat dinding pengaman Dari jauh Bang Rango sudah kelihatan Sebentar lagi akan melewati kolong jembatan Paledang Sudah melewati kolong jembatan Sekarang dia berada di Area Bojong Neros Jalur Bojong Neros terbilang lurus Sampai Belokan menjelang Jembatan BTM Atau Jembatan Empang Biar ruas double track Bojong Neros Terdapat 4 vessel Tampak ada rel berbentuk Grup S Vessel disini Belum berfungsi Seperti juga Vessel di Paledang Untuk langsir Di area Borong Neros juga Masih ada penganggaran nih Bu Penganggaran untuk pengamanan Warga terutama Anak-anak yang Suka nongkrong Melihat kereta Oke Kemanggaran memakai Cluster ya Cluster ya Magarna Cluster Di ujung Jembatan Sebelah Selatan Rum Buz million Seratan Berada ui